belum belum tahu lagu apa kalau saya sih pengennya dua-duanya lagu Ibu Iko itu berbeda dengan konser-konser lain yang menurutnya? ya saya ikut-ikut berbangga rupanya kepedulian itu kan bukan kali ini dari dulu udah ada, Ibu Iko udah ngelakuin itu cipta tadi kita udah dengar ya sebagai legend juga om lahirnya di duatkan bareng gitu mungkin yang membedakan konser kali ini dengan yang sebelum-sebelumnya seperti apa sih? ibu Iko kan super legend legend di atas legend ya, tadi udah ngomong gitu kan ya banyak lagu-lagu dia banyak pesan yang harus disampaikan bahwa bukan cuma sekedar musik bukan tadi sempat minggu gitu bahwa soal ya hidupnya sebentar gitu harus diberikan manfaat buat kelanjutan khususnya musika khususnya musika saya dua bang tadi soal permintaan bawa nanti tidak akan menyanyi lebih dengan gaya iwan walaupun itu diterima gak ini sama Bui Iko? iya ini yang tadi saya sekaligus kita izin tadi memang gak susah ya bang? kalau gitu dikawain dengan gaya nya nah mas beliau kan panjang ya kalau itu agak pendek-pendek karena rapet kata-kata lebih panjang dia lebih indah gitu secara melodik itu buat saya banyak musik bertutur agak tantangan tapi karena ada waktu untuk latihan yang cukup jadi ya insya Allah dapat belajar lagi ya oh mbak kalian kejutnya gak boleh siapin kasih buat nanti kejut bang? iya ada penampilan yang beda atau? lah acara ini aja udah serba sendiri ya buat buat tentunya buat saya dan buat teman-teman di pesisir Papua itu tadi kan latihan dari mulai kapan bang? apa sudah jalan? hmmm sebagian udah untuk saya sendiri sih udah tinggal nanti sama Andi belum berubahnya? tadi barusan ditanya sama Andi untuk lagu satunya lagi apa? lagi tadi kan putih po putih lem bahwa menciptakan lagu itu kan dia gak mau lagi kalau Pak Iwan sendiri gimana pak? kenapa dia? kadang-kadang dia takut keusahaan tidak kan tadi udah dibantah ada mulai kuih amka malah support kuih amk yang tadi ceritanya kan gitu artinya masih masalah dengan kerjaan itu maksudnya? dengan ajaran itu kan ada juga yang menyatakan kalau tidak boleh bermain musik kalau saya gak boleh bermain musik ya goodbye aja lah gimana saya mau hidup hari ini saya diwawancarkan karena musik juga iya rasanya waktunya caranya pengajuan air mau diajak ke masjid untuk yang dimotif waktu itu oh iya kemarin sekarang ibu-ibu lah swinging jadi sampai lalu j Went45 jam ya tembak tunggu jika penjauh ini bisa kayak setiap siapa siapa nih kalau sudah pribadi udah denger-denger lagu hampir keseluruhan ekspresi ibu-ibu yang lagu-lagu lama denger-denger gitu ya bersama baca-baca tanya ke ibu saya karena ibu saya rupanya fans juga jadi banyak tahu lagu-lagu dia dan seumuran juga terus temen juga jadi tapi karena saya ini kan saya enggak banyak tanya begitu ada dapet apa ada dapet pekerjaan seperti ini gitu kan saya tanya ibu-ibu itu kesukaan kamu kecil jaman saya kecil ya lagu-lagu lagu-lagu ibu-ibu terus kalau sama Adi belum belum latihan ya tapi satu lagunya ibu-ibu saya pengen satu satu lagi lagunya ibu juga tapi enggak tahu ada yang minta lagu paciwan gitu saya belum tahu kalau saya pengennya dua-duanya lagu ibu-ibu cuman ada permintaan satu lagi lagunya dia belum tahu terima kasih terima kasih terima kasih